Selamat menikmati Assalamualaikum soulmate, ketemu lagi di episode terbarunya Mia, Masalah Emang Ada Kembali lagi di sini dengan kita bertiga, ada Mimi, Cindy, Assalamualaikum Juga Mbak Inka, Assalamualaikum Di episode kali ini, Mbak Inka, kayaknya masih melanjutkan dari tugas istri Karena kemarin pas Mimi juga posting di social media pribadi Mimi Itu banyak, cukup banyak tanggapan dari teman-teman yang kebetulan single mother sih Ya, nah dengan si tugas istri ini, mereka tuh bertanya Sebagai single mother, kan dia gak ada pasangan Nah itu bagaimana nih caranya aku nih, gue Mimi menjalankan si tugas istri ini kan gak punya pasangan Gitu Mbak, yang mereka bingungkan Atau ada juga yang, wah asik dong, gue gak ada jadinya tugas istri Orang gue, single sekarang Gimana sih, si tugas istri ini terhadap yang single mom Kan jadi sebenarnya kita ada di awal dulu, kepahaman di awal ya kan Kita seperti biasa, untuk kita bisa menangkap kebenaran yang memudahkan si aku ini menjalankan aturan main Tentu ada satu kepahaman di awal supaya kita ngerti kita mesti ngapain Kepahaman di awal tuh sebenarnya yang pertama kali kita harus sadar dulu bahwa aku adalah manusia Yaitu jiwa, yang diperjalankan di lima alam Ya, yang diberikan dua tugas, yaitu sebagai halifah dan pengabdi Dan kedua tugas ini akan dimintai nanti pertanggung jawabannya oleh Sang Maha Pencipta Jadi, aku adalah jiwa, artinya disini gak ada laki, gak ada perempuan Ya kan, laki-laki atau perempuan itu ketika kita mau menjalankan tugasnya Tetapi tugas itu sendiri diberikan Tuhan kepada ruh si jiwa Jadi, gimana caranya, ya sesuai konteks Sebagai single mom, tentu saja tidak ada lagi namanya tugas ibu Tugas istri, sekarang adalah tugas ibu Jadi, kita sekarang disini membahas tugas seorang ibu yang sendirian Tidak mempunyai pasangan Jadi, dengan seperti ini kita akan mudah Tujuannya adalah mudah menjalankan aturan main Kita terhadap orang sekeliling kita Karena kalau kita bilang kita ada istri Nah, masalahnya kita gak ada pasangan Ya kan, secara dunia dan secara akhirat Kita gak ada lagi putus hubungan kita dengan pasangan kita Gitu Tapi, jadinya adalah tugas ibu itu ya mbak Sebagai si single mother Dan tadi juga yang buat Cindy sangat kena gitu Bahwa tugas itu, Allah itu memberikan tugas untuk ruh Iya Gak ada gender Gak ada laki, gak ada perempuan Jadi, tugas itu berlaku Iya Hanya tadi konteksnya aja ya mbak Iya, makanya jadi Kenapa kita ada istri, ada suami Akhirnya untuk memudahkan kita menjalankan tugas Si perempuan, supaya gampang ya tugasnya ada tugas istri, tugas ibu, tugas anak Gitu kan Kontrak Enggak, beda lagi Tugas gitu Nah, kalau misalnya kita bicara Ya, tugas itu yang ada dua tugas itu atau belum sampai ke situ Ada dua tugas Ada dua tugas itu ya Ruh itu dua tugas Selalu dua tugas Selalu dua tugas Sebagai pengadih dan sebagai harifah Ya, jadi kalau kita mulai merenung di sini Kita akan bisa merasakan betapa adilnya Tuhan Setiap jiwa bisa masuk surga Asal bisa menjalankan tugas Asal bisa menjalankan tugas Gitu, jadi enggak ada kalau perempuan, istri, kalau saya nurut sama suami saya masih masuk surga, enggak Karena apa, itu satu permisalan Itu satu permisalan, jadi artinya setiap istri bisa masuk, kalau suaminya, kalau misalnya ini Ingka ya, berbakti sama ibu, apakah saya pasti masuk surga? Belum tentu Kalau saya zolim, kalau saya bergunjing, kalau saya melakukan maksiat ya Sama, kalau saya nurut sama suami, tetapi saya melakukan hal lain yang melanggar, ya enggak bisa Karena masuk surga itu kan timbangan mahal dan dosa Dari tugas-tugas yang kita selesaikan dengan baik, sesuai dengan SOP, Allah Nah ini kepahaman ini harus kita punya dulu, baru kita bicara tugas Ya, itu dia Modal, berdasar kepahaman yang kita harus bawa terus di setiap apapun yang kita lakukan ya mbak Ya, jadi mbak, berarti kalau single mother itu, berarti enak dong mbak, dia enggak perlu menjalankan tugas istri Ntar dulu dong, kan banyak tugas kita, karena kan memang Tuhan memberikannya kepada seluruh umat manusia Tugas itu adalah bagaimana aku dengan Allah, aku dengan Rasulullah, aku dengan diriku sendiri Kan kita harus menjaga raga titipannya, ya kan Juga menjaga hati yang diberikannya Hati ini untuk merasakan, mulut dikasih mulut untuk dijaga, kan bukan untuk bergunjing, ya kan Nah, sama seperti itu, bagaimana aku dengan anak jiwa titipannya, bagaimana aku terhadap ibu, bagaimana aku terhadap Kementerian, ketua, ketua, maksudnya Oh, keluarga mantan Keluarga mantan itu bisa tetap dijadikan ibu, bisa juga dijadikan sesama manusia Kan sama saja, gitu, jadi memang banyak tugasnya Bukan berarti single mother, terus tugas istri, oke lah, dia tidak punya title istri Tapi, bukan berarti, hilang tugas-tugasnya Iya, karena kan banyak ya, ngerasa enggak punya tugas istri Jadi, dia bukan bersama anaknya, nemenin anaknya, dia malah kemana-mana, jalan terus, senang-senang, padahal dia lupa ada tugas Walaupun anak-anak sudah besar, tetap saja tugas itu melekat pada kita Gitu ya, tugas sebagai ibu Tentu sesuai dengan usia anak Tapi, bukan berarti hidup ini tenggelam dalam aksesoris dunia, karena kita punya tugas di sini Kita kan punya tujuan penciptaan, bukan senang-senang, tapi di sini untuk semata-matanya Untuk musuh uji Ibadah Oke, oke Baik Dalam sekali Iya, jadi kita butuh banyak kemampuan, kepahaman Pahaman itu ya, gitu Memahami tugas-tugas itu ya Iya Sekarang pertanyaannya adalah Tugas Ya itu Tugas 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 Sebagai single parent Ibu 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 Amantan Tidak Mau ikut campur lagi dengan menafkai anaknya Nah, itu Terus Dia jadi merasa Didi masalah Berat Jadi masalah Atau merasa berat Jadi masalah Nah, iya memang itu karena ketidakpahaman biasanya Karena kalau pakai sudut pandang Al-Quran itu jelas kan kita pegang rumusnya aja ya bahwa rezeki itu kan dijamin Allah itu nomor satu ya kan, jadi kalau kita pikir-pikir kalau pasangan ini perempuan atau perempuan nah, kalau kita pikir-pikir semua orang itu sholat lalu minta diberikan rezeki atau segala macam kan, mintanya kepada siapa? Allah, Allah nah, Allahnya sama kita sama dia dia minta sama Allah kenapa kita gak langsung minta sama Allah ya maksudnya kenapa jadi ke dia ya karena ini kan tujuan kita diskusi ini kan adalah sudut pandang, kita sedang mencari sudut pandang apa yang membuat kita itu mudah menjalankan perintah Allah perintah Allah itu sabar terhadap ujianku ikhlas dengan ketetapan kan kita didatangkan mantan yang tidak bertanggung jawab tidak memberikan nafkah itu kan bukan keinginan kita bukan keinginan anak kan tapi itu terjadi berarti keinginan siapa Allah ya Allah nah, jadi begitu secara berpikir itu sudut pandang Al-Quran seperti itu memang hanya sudut pandang spiritual yang bisa kita menjadikan jadikan masalah tidak bisa terlihat masalah jadi kenapa itu merasa berat masalah kan itu tidak mengadakan iya karena tidak menyadari bahwa Tuhan itu memberi rezeki bukan mantan kan bukan manusia tidak memberikan nafkah kepada dia dan anaknya lalu apakah saya diam saja enggak karena ada perintahnya ada tugas juga ikhtiar ikhtiar itu apa ya ikhtiar untuk menagih atau ikhtiar itu untuk ya menagih sama bapaknya anak-anak bahwa ini belum ini nah tugasnya itu menagih menagih tapi tidak sampai disuruh sampai berhasil disuruh sampai berhasil kita cuma nagih dia mau kasih atau enggak ya enggak masalah karena kita sudah yakin semua itu rezeki dijamin Allah yang penting kita menjalankan tugas nah ini namanya tugas untuk mengingatkan menagih iya gitu ya lakukan harus dilakukan harus dilakukan karena itu tugas tugas untuk ikhtiar itu iya iya gitu yang namanya menjalankan tugas kesadaran menjalankan tugas ikhtiar pasti yang perbaik ya iya karena halnya juga mau yang baik ya nah sungguh-sungguh sungguh-sungguh itu enggak marah-marah iya gitu enggak maksa-maksa iya sama kayak Rasulullah salam-salam ketika Rasulullah itu menyampaikan sesuatu sungguh-sungguh enggak masih sungguh pastinya nah Pak marah-marah enggak enggak berarti sungguh-sungguh itu bukan berarti harus marah-marah iya ya kan iya nah jadi memang begitulah ibadah ada SOP-nya lalu tugasnya sebagai ibu jadinya yang dia lakukan adalah ya seperti sama saja sama tugas-tugas yang lain misalnya sekarang kan terpaksa dia mencari nafkah tapi sadari ini karena kepepet keterpepetan karena sebenarnya tidak ada perintah bagi seorang perempuan itu mencari nafkah jadi walaupun dia single parent kecuali oh kecuali kondisi keterpepetan tapi nanti ketika kita sudah menikah lagi tentunya kita gak perlu lagi berhenti berkerja apalagi kalau tidak diizinkan oleh suaminya baru jadi gitu nah sementara ini ya kita harus apa namanya melakukan tugas itu kenapa karena memang Islam itu mengajarkan tangan harus di atas bukan tangan di bawah jadi kita terpaksa kepepet kita harus melakukan ikhtiar mencari nafkah karena ada tugas untuk tangan di atas bukan tangan di bawah itu juga tugas ya tangan di atas iya iya lalu lakukanlah membina jiwa-jiwa ketipan Allah tetap dengan SOP dengan cara yang baik yang paling ramah atau dengan hikmah makanya nanti akan terasa hidup itu memang gak ada masalah kalau kita punya kepahaman kepahaman itu pahaman yang tadi modal awalnya dari Pak Inga bilang itu bahwa kita adalah yang jiwa jiwa yang diberi tugas dua tugas halifah dan pengabdi akan dimitai tanggung jawabnya itu ya mbak pegang itu aja ya memang pegang sudut pandang spiritual kan sudut pandang spiritual banyak sekali kan semua yang seralas Al-Quran dan Sunnah itu sudut pandang spiritual dan tinggal kita mau pakai mau dijadikan sebagai pembenaran atas kesalahan yang kita lakukan ataukah kita mau cari kebenaran supaya kita mudah menjalankan tugas kebenaran untuk kita memperbaiki diri intinya mencari kebenaran untuk memudahkan aku menjalankan tugas karena tugas itu yang dipertemukan karena kan juga gini ya Mimi Sindi kan Allah juga sudah mengatakan apa yang kutetapkan terjadi pasti terjadi yang tidak kutetapkan terjadi tidak bakalan terjadi nah ini akan mematahkan kita dari panjang angan jadi kita gak perlu khawatir akan masa yang datang karena dia belum terjadi dan belum tentu terjadi itu ya kesadaran itu kadang-kadang kesadaran angan-angan takutnya ini takutnya itu ya Pak yang banyak kekhawatiran karena kita belum menyadari itu nih bahwa Allah itu apapun yang ditetapkan terjadi sudah pasti jadi kalau kita mengkhawatir pasti bukan ajaran Tuhan yang dipakai karena kita iya ya kayak gak mau itu terjadi gitu ya itulah kenapa kita memang disuruh berpegangnya hanya satu sama pedoman aja pedoman hidup jangan pakai kelogisan akal jangan pakai apa nama kebenaran lingkungan atau kebenaran positif thinking gitu ujung-ujungnya bukan ketaatan kita maunya di ini kita mau berbagi wawasan bagaimana caranya kita nih bertegak juga salmit-salmit disana menggunakan sudut pandang spiritual Bisa menjalankan tugas Selaras Jadi jangan lupa Bahwa bukan berarti kita Gak boleh meminta hak anak Hak anak ada dan dia harus Tunaikan Tapi ketika tidak ditunaikan Buat kita juga gak masalah Jangan sampai kita melanggar Perintah Tuhan Marah itu melanggar Lalu kita Menggunjinkan dia Itu melanggar Cerita-cerita Jadi gini Jadi kita tuh Kita tuh di uji Allah Kita tuh di kasih cobaan Sama Allah atau kita di zolimi orang Bukan berarti kita boleh Menggunjinkan dia Bukan berarti boleh Kita membalas atau kita marah Sama dia, tidak diperbolehkan Melanggar satupun Ayat-ayat Al-Qur'an Itu baru namanya Kafah Menjalankan tugas secara kafah ya Iya Di sini mintanya udah gak marah Tapi kurhat ya Misalnya ketemu Kecuali kita Bukan curhat kita sharing Sama orang Untuk membuat kita Sudut pandang apa Yang membuat kita jadi mudah Seperti kita sekarang ini Nah ini bukan bergucing Tetapi mencari jalan Karena di Al-Qur'an disuruh Carilah jalan Agar memudahkan kamu taat Kita harus cari jalan Gitu Jadi berbeda ya Kalau menggunjinkan Kita menolak Tapi kalau kita Mencari jalan Kita bukan berarti Menggunjinkan Karena itu untuk ujung-ujungnya Supaya aku bisa Lebih mudah lagi Menjalankan tugas Dengan punya banyak wawasan Gitu ya Jadi gak masalah Mau single mam Mau ngesek Tugas harus dijalankan Dan harus kafah Baru lagi tuh Masa kita inginkan Wawasan baru lagi Bahwa tugas itu Bukan kalau istrinya Tadi ini Yang untuk single mam Meminta Menagih Mengingatkan si mantan suami Untuk menafkahi anaknya Tapi disitu Udah minta Udah gak marah Gitu ya mbak Tapi terus gak dikasih Jadi curhat kemana-mana Nah jadi salah Ini ianya Bukan begitu Jadi gak kafah Amin Tapi Ada juga Satu hal yang penting Untuk single mam Hakikatnya Senatullah Allah itu Menciptakan manusia Itu berpasang-pasangan Jadi Tugas kita memang Sebenarnya adalah Menikah lagi Mencari Karena apa Karena taat Kepada Allah ini Sulit Maka kalau kita ada Pasangan Itu akan membuat kita Mudah Menjalankan perintahnya Wow Gitu Makanya Memang Allah sudah Menciptakan itu Berpasangan Jadi kita terlarang Untuk Berniat Berniat Gak mau kawin lagi Itu Gak bisa Malah menyalahi Sunatullah Iya Kita harusnya Malah menjalankan tugas Itu ya Kita harusnya ya Kita Membuka di kiri Sambil kita Memperbaiki Karena kalau misalnya Karena Ditinggal pergi Itu berbeda Dengan perceraian Kalau perceraian Kan berarti Ada yang salah Karena perceraian Bukan takdir Tuhan Perceraian itu Terjadi karena Egonya Sama-sama eksis Berarti ada yang Harus diperbaiki Jadi Setelah itu Memperbaiki diri Lalu kita Buka Apa nama Buka pintu Gitu Untuk Mencari Ya Mencari Ya Dengan Tentunya Gak mau Menjadikan Terjadi kesalahan Yang kedua Tentunya kita harus Paham betul Tujuan pernikahan Tugas-tugas Dalam pernikahan Sehingga Tidak lagi Ada kegagalan Kembali Seperti apa itu Nah Jadi kalau kita kerja Lalu ada yang Mau Berkenalan Bekerjanya Di Kesampingkan dulu Sebentar Kita Ikhtiar dulu Karena itu Yang utama Karena itu Tugas Seorang wanita Yang Single Wow Gitu Kalau gak Menikah lagi Juga gak apa-apa Gak apa-apa Tapi Jangan Berniat Gak mau Menjadikan Untuk Aku Di Single Bukan Maksudnya Seperti itu Kecuali dia sudah mencoba Membuka diri Tapi memang Tidak menemukan Atau belum menemukan Yang cocok Itu Tidak tahu Loh 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 Walaupun Kerja Ada yang Ngajak kenalan Ya kenalan Aja dulu Ke titik Upaya Karena Karena Sebelum Allah Menjatuhkan Jodoh Kita harus Memilih Dulu Kan Kalau kita sudah Pilih Kita Ijak Baru Jatuh Latak Begitu ya Mbak Jadi memang Yang kita Kita Dalam episode ini Hanya menjawab Pertanyaan yang tadi Jadi belum Menyeluruh Tugas Semua Tapi yang tadi Masalah jodoh Dan membuka diri Itu Udah ada Di episode Jodoh Sama episode Move on Kalau gak salah Itu bisa Dilirik lagi Episode Kita Yang sebelumnya Tapi Emang benar Ya Mbak Dari satu Pertanyaan Ini Mengenai Single mom Ini Jadi Banyak Yang terkuat Buat Mimmy Juga Walaupun Gak bisa Kita bahas Semuanya Memang Disitulah Hebatnya Spiritual Spiritual Itu Ketika kita Memahami Satu Itu akan Banyak Sekali Pertanyaan Yang Terjawab Banyak Sekali Kegelapan Yang menjadi Terang Betul Iya Rasa Banget Tadi ya Makanya Kalau belajar Agama Bukan Sampai Hafal Harus Sampai Paham Dan Melakoni Ya Mbak Dan Action Action Karena Taat kan Bukan T A A T Bukan Dua Uruh Kan Taat Itu kan Action Ketika kita Menjalankan Sesuai Sabar Juga bukan Tulisan Sabar Sabar Itu Action Jadi Kalau Ada Orang Yang Berang Aku Sabar Dia Bukan Orang Sabar Aku Ngaku Ya Aku Sengaku Aku Juga Sabar Berlaku Berlaku Bukan Lip Service Semoga Apa yang kita bahas Kali ini Jangan lupa nonton juga Episode yang terkaitan Yang disinggung Bagaimana memilih pasangan Bagaimana move on dari sebuah pernikahan Dari perceraian Ataupun dari yang Ditinggalan Mencari pasangan yang tidak menyusah Untuk menambahkan Wawasan dari Single mom Kali ini yang paling Ditegasin itu adalah bahwa Tidak masalah single mom Karena sama-sama tetap punya tugas Dan kalau dia punya Anak Tugasnya ada Jadi menjaga jiwa Membina Membina Bukan hak-haknya Anak ini harus Diterima Ditunaikan Karena itu Tanggung jawab Terhadap Allah Baiklah Soulmate Semoga apa yang kita sharing Hari ini Bisa membuka lagi Wawasan Kepada Soulmate Karena buat Meme Mas Indie juga Wah Dapet lagi Dapet lagi Seneng banget Selalu Yes Dan Soulmate Soulmate juga seperti tadi kita Terima kasih Bahwa apa yang kita sharing hari ini Sudah pernah sebenarnya Dibahas lebih dalam Sebenarnya Mbak Inka Dari yang Episode-episode Mea sebelumnya Nah Soulmate Jangan lupa Mea itu ada di Youtube channel Ada di Instagram Ada di Tiktok Facebook Ada di Facebook Ada Ada Spotify Kita pamit Mundur diri dulu Insya Allah Kita ketemu Di episode Mea Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sudah nonton Episodenya Masalah Emang ada Jangan lupa ya Soulmate Untuk di like Subscribe Share Dan komen Di bawah ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax